Saya Tovan dari Divisi Teknologi Gojek. Di software development itu ada 3 tier arsitektur, front-end, back-end, dan database. Back-end development itu adalah developer atau programmer yang tugasnya menguruskan bisnis logic di bagian server. Bedanya dengan front-end itu develop sesuatu yang user lihat, sesuatu yang user gunain. Sedangkan kalau back-end itu lebih fokus ke bisnis logicnya, gimana cara program itu bekerja. Back-end itu ngurusin yang tengah-tengahnya, ngurusin yang application level. Contoh front-end di Gojek itu kayak misalkan app-nya, app-nya Gojek itu kan ada 18 aplikasi di situ. Nah itu semua front-end, jadi kayak misalkan contohnya GoFood gitu. Gimana kita bisa memilih merchant yang kita mau, restoran yang kita mau, atau kita naruh menu-menu yang kita pilih di card-nya. Sedangkan contohnya back-end developer itu gimana kayak misalkan, kita tahu nih merchant mana aja yang paling deket dengan lokasi si pengguna. Terus juga gimana kita bisa nampilin rekomendasi-rekomendasi yang bagus untuk si user juga. Kira-kira itu contohnya. Pengen jadi back-end developer itu karena isu-isu yang dihadapi sebagai seorang back-end developer itu sangat variatif dan menantang. Kebanyakan semua problem yang dikerjakan oleh seorang back-end developer itu berhubungan dengan bisnis logic. Nah jadi ketika kita suka dengan problem solving, disitulah tempat kita buat pengasah ilmu kita. Jadi salah satu motivasi untuk jadi back-end developer itu karena kita senang banget solving problem. Belajar untuk jadi back-end developer itu sekarang bisa dimana aja sih selama kita punya internet akses kita bisa belajar lewat internet. Jadi melalui dari video-video atau dengan artikel-artikel atau mungkin ngikutin online course misalkan kayak Udemy, Coursera dan sebagainya. Bisa juga kita ikut berkecimpung di channel-channel yang isinya programmer semua jadi kita bisa tanya jawab. Ada banyak di Slack, di grup-grup Facebook juga atau Telegram. Books ada banyak banget sih kalau buku. Kebetulan saya termasuk yang suka baca buku. Jadi satu hal yang paling penting itu buku SICP. Itu Structure and Interpretation of Computer Programs. Itu buku yang bagus banget untuk belajar, mulai belajar sebagai developer in general. Terus ada juga buku-bukunya Martin Fowler. Jadi intinya untuk jadi back-end developer itu kita mesti tahu desain pattern. Kita mesti tahu good software development itu kayak gimana. Terlepas dari bahasa yang bakal kita gunain. Jadi untuk jadi back-end developer itu sangat penting untuk menguasai basic. Advice untuk yang baru mulai pengen jadi agender. Terutama di back-end itu pertama mungkin jangan nyerah. Itu aja karena di back-end itu susah untuk yang di Indonesia gitu. Karena masalah bahasa Inggris dan lain sebagainya gitu. Itu nggak gampang gitu. Cuman ketika kita pengen sesuatu ya kita harus usahain banget-banget. Jadi ya jangan nyerah. Itu aja. Keep going. Terima kasih telah menonton!